Hai guys kembali lagi bersama saya Gafri untuk teman-teman yang sudah dapat semet tapi bingung cara makanya bagaimana dan juga mungkin runenya seperti apa ikuti video ini nanti juga kita tampilkan gilstiknya seperti apa oke langsung aja ya enggak usah lama-lama di sini bisa dilihat ini semet saya yang sebenarnya sih kalau menurut saya sudah sempurna udah perfect nih ateknya sangat tinggi sekali ketika rate juga sangat besar ketika demik juga ada 159 resistnya itu bisa diabaikan tidak ada resist sama sekali biarkan aja karena disini sifatnya sebagai atek karena murni ya demik akurasi memang seharusnya ada pun bagus karena skillnya itu bisa bermanfaat juga karena ada skill yang di sini ini ini meningkat satu jeda skill ini loh ya 80% total kalau efeknya berhasil masuk jadi kalau pas jatuhi skill kedua musuh ada kemungkinan kena penambahan cooldown satu ton ini juga jadi manfaat tapi bisa juga diabaikan karena fokus demik pun bisa seperti yang punya saya disini fokus demik abaikan yang namanya efek buruk bisa oke terserah strategi masing-masing Oke jadi runenya ini memang saya pasang seperti ini despair will ini kalau saya bilang despair will ini adalah rune final yang terbaik tidak ada alternatif lain yang terbaik lagi kalaupun memang ada yang terbaik kalaupun ada bisa saja ini diganti jadi rate ya elemen rate pun bisa juga lebih maksimalkan demiknya sekali lagi Oke kalau seandainya teman-teman punya kualitas status yang sama seperti saya disini maka contoh kalau disini ketika demik akan jadinya hampir 200 atau 200 lah ya Katakan 200 anggap saja ini 160 maka dari rek bisa dapat 200 dengan status yang sama seperti ini bisa ya karena memang disperang saya pasang tidak ada bonus status sama sekali selalu pertama ketika demik di atas ya speed attack ketika rate dan HP persen tidak ada sub yang sia-sia selalu kedua ketika ketika demiknya ada yang nilai kecil speed dan HP ini juga rune yang kelas kecil ini sebenarnya ya masih ada yang raranya setelah ketiga HP 20% speed akurasi dan ketika demik di atas masih ada defense juga semua perfect ya ini juga mungkin enggak terlalu tinggi nih runenya hero aja disini ada ketika rate attack persen speed dan HP persen ini ancient ancient yang kelas hero ketika ketika demik speed dan attack attack ya di sini kelas hero disini ada ketika akurasi speed dan defense akurasi kalau mau kita kalau pun mau ubah jadi HP persen masih bisa jadi HP semakin bagus semakin tinggi inilah sekelas legendnya karena mengembi tinggi legend tuh sangat susah sekali Oke jadi kiri dan kanan attack dan attack artifact disini attack efek attack naik ini berarti kalau di buff efek attacknya akan bertambah ketika demik kondisi HP buruk demik dari musuh water berkurang demik tambahan sebesar attack ini tinggi banget ateknya fokus-fokus asuk RTV sangat keren sekali ketika demik demik tambah sebesar dari speed kita makin tinggi demiknya makin besar ada bonus speed juga kalau HP berkurang demik tambahan sebesar 70% dari attack ya dan kalau hidup lagi HP lebih besar 5% ini dia Oke jadi ini sup yang sangat sempurna sekali memang saran saya antara despair atau Rake alasannya itu supaya balesnya itu sakit banget loh setelah ini kita akan tampilkan cuplikan betelnya dan satu hal yang saya cintai dari semak adalah biarkan musuh menang turn tembak ke kita kita punya kitanya mati bisa timpai musuh supaya demik sakit skill ketiga ini demik skill ketiga lebih besar dari demik skill kedua jadi hati-hati manfaatkan dengan baik kombo terbaiknya saya met tentu saja ya Ganymed juga terbaik ya oke Ganymed juga sangat bagus sekali kalaupun tidak mau Ganymed bisa juga di combo dengan ini nah ini sesama monster yang bisa ada counter secara revive kalau semak itu revive auto revivenya itu langsung nyerang ke musuh kalau you know revivenya itu attack bar langsung penuh bisa langsung nyerang ke musuh ada juga yang dari fire pun masih ada sekali lagi fire ini juga sama ini ini revive aja HP penuh bukan langsung otomatis nyerang-nyerang itu enggak tapi bedanya pernah kalau revive HP penuh Oke bisa lihat kombo-nya seperti apa ikuti ini aja skenario nya kemungkinan musuh menang speed disini karena savana biasa di build dengan speed yang sangat tinggi sekali apalagi di combo dengan tesarion eh tesarion sorry Theomar biasanya juga speed total 200 ya di sini speed kita disini cuman hanya tidak sampai serat tidak sampai 200 oke kurang empat poin lagi di sini Harmonia untuk yang hilnya pas 200 total speed dengan runvio HP speed agak kecil tapi defense cukup tinggi di sini ada yuno oke yuno yang untuk membalas kalau seandainya dibunuh kita lihat aja battle seperti apa Oke siapa menang speed ya pasti tentu saja mereka menang speed yuno kita mati Wah saya sekali matinya pas lagi ada immunity tapi setidaknya kita bisa mengurangi HP dia ini harus segera dibunuh sebenarnya sih Oke kembalikan HPnya yang besar kembalikan HPnya ini kurangi Oke eh tembak langsung Wah kecil demiknya oke bales Theo mati pasti itu ya eh mati sayang sekali mati sayang sekali langsung mati karena oblivion langsung masuk ya perhatikan savannah tidak turun dari kucingnya karena memang kena oblivion langsung mati dari hit pertama dan muncul kayaknya kita nonton replaynya deh nanti ya oke sekian dulu video kita kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya terima kasih dadah selamat menikmati